Sampai lagi bersama saya, Adam Stenugra dalam komunitas berbisnis di Stabis TV. Saya masih bersama dua teman saya nih dari Hibmi nih, Kang Pugu dan Kang Darius. Oke Kang, tadi di segmen satu saya mau tanya nih, agendanya apa aja sih Hibmi ini? Kalau agendanya tuh sebetulnya kita ada kumpul-kumpul bareng, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti kayak gini nih, ini kan kita sedang lagi buka bersama bareng, tapi kita sekalian juga ngumpul bareng sama anggota ibunya, karena untuk perkumpulannya kayak gitu tuh nggak bisa setiap saat juga, jadi kita ada cuma berbulan, dan agenda yang lainnya juga, kita ada juga untuk sharing mendekatkan antar anggota, kita tuh ada yang namanya bowling, kayak anggota, kayak olahraga-olahraga yang tersegmen, jadi kayak anggota-anggota yang suka antar, apa antar olahraganya itu kita bisa masuk di situ, jadi kita bisa juga sharing aktivitas bareng. Oke, jadi kalau mengenanya agenda itu ada yang namanya agenda formal, yang ada yang namanya agenda informal gitu ya. Ketika bicara anggota formal, agenda formal, itu kita ada agenda tahunan, misalnya semacam HIPMI, bisnis community gitu ya, jadi semua pengurus HIPMI, anggotanya berkumpul, kita sharing bisnis di situ. Kemudian ada yang namanya agenda tiga tahunan, yaitu muschab gitu ya, muschawarah cabang, di situ pemilihan ketua HIPMI, pemilihan pengurus HIPMI gitu ya. Setiap berapa tahun sekali itu kan? Tiga tahun sekali ya. Dan uniknya di HIPMI itu, itu satu kali ketua itu tidak bisa dipilih kembali gitu. Oh, jadi hanya satu kali ya? Iya, hanya satu kali. Jadi ini namanya tiga tahun untuk selamanya. Tiga tahun untuk selamanya. Nah, jadi makanya ketika ketua yang terpilih itu memang harus memanfaatkan waktu yang tiga tahun ini. Dan ini yang tidak dipunyai dengan organisasi organisasi lain. Kadang-kadang mereka bisa dipilih kembali dua kali, malah ada yang seumur hidup gitu ya, menjadi ketua. HIPMI cukup satu kali tiga tahun. Tiga tahun untuk selamanya. Kemudian di antara muschab itu ada namanya raketab gitu ya, rapat kerja cabang gitu ya. Di situ menentukan apa yang akan dikerjakan HIPMI di satu tahun ke depan. Kemudian di tengah tahun ada lagi bagaimana evaluasi tahun kemarin, satu tahun yang akan datang, seperti apa gitu. Baru di tahun ketiga evaluasi sudah macam. Nah, yang justru yang bagusnya itu di kita itu yang informa ini. Kadang-kadang teman-teman hobi mobil gitu ya, kita ada komunitasnya. Golab ada komunitasnya gitu ya. Termasuk tadi di bilang sama kubu, bowling ada komunitasnya gitu. Nah, itu lebih pada saling mempererat salisi ratu rahim di antara pengurus dan anggota HIPMI. Ada nggak sih agenda HIPMI yang, kan jadikan ya bahwa anggota HIPMI itu rata-rata adalah teman-teman yang tidak memiliki bendera atau perusahaan ya. Ada nggak sih mungkin agenda HIPMI yang menyentuh langsung teman-teman entrepreneur yang belum memiliki perusahaan gitu. Untuk diajak untuk bisa masuk ke sana gitu. Jadi HIPMI, apalagi HIPMI sekarang, kita kan komunitas pengusaha ini ya di negara kita itu kan masih rendah ya. Malah tercatat terakhir baru sampai 1,8 ya ke mana-mana. Padahal negara maju itu yang bisa dibilang maju itu minimal 2% entrepreneur gitu, pengusaha gitu. Kita ada yang namanya komunitas HIPMI perguruan tinggi. Nah, jadi HIPMI udah masuk ke perguruan tinggi. Jadi itulah yang namanya pengkaderan. Jadi nanti orang-orang, teman-teman, adik-adik yang baru selesai perguruan tinggi gitu ya, apa masih kuliah, itu bisa bergabung di komunitas itu gitu. Sehingga dia ketika dia lulus kuliahnya, itu tidak hanya berpikir untuk mencari pekerjaan. Tapi ketika misalnya di HIPMI lagi mahasiswanya, dia sudah berbisnis, daerah sekuliah justru bisa menjadi merekrut teman-teman dia gitu untuk berusaha dengan dia. Nah itu. Kemudian kalau misalnya yang tidak punya bendera gitu, tidak punya serta, tapi mau menjadi anggota HIPMI gitu, kita ada yang namanya pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan-pelatihan misalnya cara membuat legal perusahaan gitu. Yang penting dia punya bisnis saja dulu gitu. Dan ketika bergabung dengan kita, bisnis yang asanya dia hanya pedagang, misalnya pedagang pati gitu ya, ya kita dorong untuk formal gitu. Karena kan ketika dia hanya bisnis informal, kemudian berdagang begitu saja, dia akan sangat rentan gitu. Tapi ketika dia sudah punya perusahaan, dia mereknya, produknya bisa dipatengkan. Dan ketika ada orang yang mengganggu, kita secara komunitas akan bahu-membahu untuk saling membantu gitu ya. Jadi perizinan segala macam bisa dipermudah. Akhirnya ketika dia sudah legal, ya sudah layak menjadi anggota HIPMI. Nah, untuk saat ini nih sampai sekarang, tercatat berapa banyak nih anggota HIPMI di Kota Bandung sendiri? Kota Bandung ada sekitar 300-an ya. 300-an? Tentu belum semua berarti ya. Oh belum, iya belum. Ikut ke HIPMI ya. Betul, betul, betul. Target, target untuk tahun 2017, berapa anggota yang bisa masuk? Target, ya mungkin ini pengurus nih. Mungkin, saya bukan pengurus. Pengurus ya. Jadi, kit saya kebetulan di, saya memang dari HIPMI Kota Bandung. Tapi posisi saya sekarang di BPP, di HIPMI Pusat. Begitu ya. Jadi, saya suka bicara dengan teman-teman di Kota Bandung. Itu kalau bisa, satu tahun itu nambah 100. Jadi, misalnya di akhir ke pengurusan, ada progress yang 300 itu bisa jadi 500. Begitu. Ini target prianya. Sehingga nanti kita tunggu saja tahun depan ini ke pengurusannya habis, apakah target itu capai atau tidak begitu. Iya, Cip. Kita akan berbincang-bincang lagi nih ya. Tapi, buat sahabat, history itu di channel kami, masih di Kopitas Berbisnis dalam Strabis TV.